Ada orang-orang yang akan menghuni surga, tidak hanya sekelas dengan Nabi, tapi dia akan berhimpitan, bertetangga, sangat dekat dengan Nabi SAW. Siapa mereka itu? Kata Nabi, Saya dan pemerahati anak yatim akan begitu lekat di surga seperti ini. Nabi menggambarkan dua jari yang saling berdekatan. Bagi Anda pendambas surga, bagi Anda pengharap surga, ada tawaran indah dari Nabi SAW, bukan hanya surga biasa, tapi surga sekelas dengan Nabi SAW, setingkat dengan Nabi SAW, bahkan berdampingan, beriringan, kebersamaan yang sifatnya abadi dan tidak terpisahkan. Pemerahati anak yatim. Melalui ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, saudara-saudariku seiman khususnya, mari kita wujudkan mimpi kita untuk melalui surga bersama Nabi dengan bisa mengaplikasikannya melalui perhatian terhadap anak-anak yatim. Terima kasih telah menonton! 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 Dan anak-anak sukseswa Wadang-anak sukseswa Ya'an jika mustafa Agusir di ngayri muna Ya'an jika mustafa Agusir di ngayri muna Selamat menikmati Selamat menikmati Lalu tanya berapa jumlah orang disini anak yatim, anak kecil Jumlahnya misalnya 200 orang Berapa kilo beras yang dibutuhin? 50 kilo, baik dari saya berasnya Jangan tunggu idul fitri Kita bisa tiap bulan dapat pahalanya orang Dan kata Nabi SAW dalam hadis muslim Waktu ditanya tentang amalan sunnah yang besar pahalanya setelah amal wajib apa Kata Nabi SAW Kau memberikan makan kepada orang Dan kau berikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal Tapi memberi makan ini fontilah yang besar Terlebih lagi anak yatim ini kalau kita kasih kata Nabi SAW Diberikan isyarat dengan dua jari beliau Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga Dempet sama Nabi SAW Kenapa gak keluarin itu teman-teman sekalian? Kenapa gak sodaka? Ringatan saya buat diri saya dan teman-teman sekalian Kapitalisme mengatakan menabung pangkal kaya Islam mengatakan sodaka pangkal kaya Beda Nabung sama sodaka gak bisa ketemu Mustahil Orang nabung itu nyimpan terus kok Kalau Islam tidak Keluarin makin besar makin besar yang datang Harus kita pegang konsep ini Tidak boleh konsep yang satu Orang kalau nabung pasti pelik Pasti perhitungan untuk keluarin Karena dia targetnya dari 10 juta Kapan 100 juta Kapan 1 miliar Kapan 10 miliar Gak selesai-selesai Mati dibagi oleh ahli waris Tapi Islam mengajarkan Dalam hadis Bukhari Kata Nabi SAW Allah berfirman Ya bena Adam Amfik amfik alaik Wahai anak Adam bersodak Berinfak di jalanku Aku akan berinfak kepadamu Konsep hadis jelas Keluarkan teman-teman Dan sebiasakan keluarkan yang besar Subhanallah saya temukan teman-teman Yang Allah bukakan rezekinya Yang memang kaya raya Kadang-kadang kalau saya umroh Ada yang saya bimbing banyak jemaah saya Saya lihat memang yang kaya raya itu Yang sampai ambil hotel bintang limas Segalah macam Memang orangnya royal Dia suka sadakah Satu bus jemaah dibeliin kurma ajwa Ajwa mahal Tapi Subhanallah dibagi-bagi sama dia Bagaimana rezekinya gak terbuka Sadakah Kalau kita Subhanallah beli kurma Cari yang lima rial Kalau perlu Orang pikir seratus rial dibagiin Karena kita masih konsep kapitalisminya Dominan ini Ada disini perhitungan Ah kalau keluarin nanti Ah gak usah deh ini aja Lebih baik yang ini Beliin untuk orang tua Sampo sabun Ah beliin aja yang merek yang paling murah Mana yang promo Padahal Di mata Allah Balasan pahalanya sesuai dengan kadar niatnya Berikan yang terbaik Allah akan kasih yang Terbaik Ingat firman Allah Siapa yang yuka syuha nafsihi Faulai kaum muflihun Siapa yang yuka syuha nafsihi Yuka itu teman-teman Kalau baju yang ada nodanya Dikerik Siapa yang bisa Mengerik dari dirinya Sifat pelitnya Perhitungan jalan Allah Mereka orang-orang yang beruntung Royal memang di jalan Allah itu Bantu gak pakai perhitungan disitu Allah akan datangkan rezeki yang luar biasa Lalu minta nak doakan saya Rumah tangga aku bahagia Bisnisku sukses Begitu anak yatim ini mengatakan Amin Itu doa Tidak harus dia salat Begitu nak doakan saya Saya ada masalah nak Doakan saya supaya selesai masalah saya tahun ini Begitu anak ini tulus mengatakan Amin Menggetarkan arasnya Allah Bagi segera hajar Yang baiknya ibunya Yang hadir di tengah kita Aulah hijabat Aulah hijabat Aulah hijabat Aulah kaburnat Aulah kaburnat Bisa 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 Aulah hijabat Aulah hijabat Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alam alhajum Alam alaijum Alam alayjum Alam alajum Nislam husmin Mara'aynah Terima kasih. Terima kasih.